Yo guys, kembali lagi bersama saya dari channel Youtube Bian Bodekin Mobil ini jauh nih, datang dari pangkal pinang dari Bangka Beberapa spare part yang sudah kita jajarin Jadi kalian cukup melakukan pengupgraden di bagian memper depan Headlamp dan juga di bagian Yo guys, kembali lagi bersama saya dari channel Youtube Bian Bodekin Kembali lagi guys, seperti biasa kita melakukan pengupgraden mobil Toyota Alphard Nah, mobil ini jauh nih, datang dari pangkal pinang dari Bangka Datang ke sini untuk melakukan pengupgradennya Nih, teman-teman bisa lihat Di depan kita ada beberapa spare part yang sudah kita jajarin Supaya teman-teman bisa lihat juga parts yang akan kita pasangin itu seperti ini Basic mobil ini tahun 2017 Tipe SC yang dimana tipe yang premium sound Nah, kalau premium sound dengan seperti ini jelas berbeda dari versi yang ATPM Berbedanya dari apa? Yang pertama adalah dari model dampernya Dia berbeda Dan selain itu juga di bagian interiornya juga berbeda Karena kalau yang versi yang premium sound ini yang SC, dia hitam Kalau untuk versi SC, dia memiliki dua model Yang pertama adalah dari premium sound dengan juga versi yang Audiless Nah, Audiless dengan premium sound perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah di bagian sensor yang dimiliki dengan versi yang kedua tersebut Kalau yang versi yang premium sound dia memiliki sensor ITS Sedangkan versi yang Audiless itu tidak Dan ada lagi satu tipe yang dimana satu tipe itu adalah tipe S Nah, kalau tipe S juga sama Dia bumpernya modelnya seperti ini Dan juga di bagian belakangnya juga sama Dan yang enaknya kalau kalian untuk melakukan pengupdatean Versi tahun 2015 sampai tahun yang generasi yang facelift yang sekarang Itu di bagian bumper belakangnya modelnya masih sama Jadi kalian cukup melakukan pengupdatean di bagian bumper depan Headlamp dan juga di bagian stoplamp Dan ini adalah spare partnya Yang dimana kita pasangin juga body kit keluaran dari modelista Dari body kit depan, samping ya Dan di bagian body kit belakang Lalu juga di bagian stoplampnya Ini di bagian barang-barangnya Ada garnish juga yang kita pasang nanti Dan semua spare part yang kita pasangin ini adalah plug and play Kita tidak perlu melakukan perubahan ataupun pengakalan di mobil tersebut Saya akan menjelaskan sedikit Kalian pasti banyak melihat di beberapa marketplace yang spare partnya sama seperti kita Bisa kalian lihat di beberapa bengkel juga Dan yang pasti kalian akan menemukan dengan model yang sama Dan sekilas kalian pasti, wah ini barangnya sama Tetapi kami akan menegaskan Untuk melakukan pengupdatean ini Ini pasti beda dari segi kualitasnya Nah barang yang kita gunakan ini adalah Barang yang benar-benar kualitasnya yang terbaik ya Dari jenis bempernya, 1 banding 1 Dan juga dari bagian lampunya Baik lampu headlamp Dan juga di bagian stoplamp Nah kalau untuk lampu kita menggunakan versi yang 3 Pro G Jelas nanti pasti akan lebih mewah Dan ada juga perbedaan dari segi pengecatan Nah pengecatan seperti ini teman-teman harus benar-benar diperhatikan juga Dari segi kualitasnya Ya wet look atau tidak Kusam atau tidak Dan selain itu juga Dari segi finishing Finishing pemolesannya Rapi atau tidak Yang paling penting adalah di akhirnya Akhirnya apa? Di akhirnya itu adalah yang paling penting dari segi pemasangannya Nah itu sangat penting banget ya Kualitas kontrolnya seperti apa Kerapihannya seperti apa Yang pasti beda tangan Beda kualitas guys Nah kalau untuk mengenai tentang upgrade seperti ini Ini kami yang sudah Kesekian kalinya untuk melakukan pengupgradenya Sebenarnya kalau dulu tuh Mulai start-start upgrade itu dari tahun 2019 Karena 2018 sudah mulai pergantian Nah 2019 pertama kali upgrade Kami adalah salah satu pelopor pertama kali untuk melakukan pengupgraden Alphard Dan yang pasti sekarang sudah tahun 2023 Sudah banyak banget kita melakukan pengupgraden Nah teman-teman masih bisa juga nanti Dikuti terus untuk hasil pemasangan, instalasinya, keseruannya Dan nanti di akhir video saya akan menunjukkan kepada kalian Dari hasil kerapian bengkel kami itu seperti apa Makanya jangan skip Dan jangan lupa di subscribe terlebih dahulu guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys mobilnya sudah selesai kita melakukan pengupgraden Dan tadi teman-teman sudah melihat juga cuplikan dari progres pengerjaannya Saatnya kita menjelaskan untuk hasil kedetailannya seperti apa Karena kemarin mobilnya juga diantarnya agak siang Jadi kita melanjutkan proyek ini ke esokan harinya Nah langsung aja teman-teman bisa lihat ya Bener-bener sangat berubah sekali dari yang lama dengan generasi yang terbarunya Yang lebih mencolok dari mulai headlamp Karena headlamp ini lebih sipit ketimbang versi yang lamanya Lalu juga dari model grill Grill ini lebih besar Dan selain itu juga yang pasti dari model si bumpernya Lebih tambah mewah lagi kita pasangin body kit modelista nih guys Jadi bener-bener hasilnya mewah banget Apalagi mobil ini datang dari bangka kemarin Jadi bisa dikatakan ini paling mewah lah yang ada di pulau bangka sana guys Oke Nah headlamp kita menggunakan versi yang 3 Pro G Teman-teman bisa lihat nih Ini bener-bener mewah banget Kalau untuk versi yang 3 Pro G itu Sudah tak ada yang mengalahkan lagi untuk spek seperti ini Jadi ini adalah model yang kita upgrade ke kastah yang tertinggi Nah selain itu juga Body kit dia memang dilengkapi dengan aksesoris kruman Seperti ini Tetapi kalau misalkan teman-teman merasa lebih ramai Lebih baik tidak usah dipasangkan body kitnya Jadi cukup polos aja Teman-teman juga bisa melihat juga di beberapa cuplikan video kami Itu banyak banget Yang sudah selesai kita melakukan pengabredan Tanpa body kit Ada yang pakai body kit ini ada Jadi teman-teman bisa melihat juga review-review kami yang lainnya Selain itu juga Kalau untuk mengenai tentang fog lamp Fog lamp kita pindahin dari fog lamp yang lama ke baru Karena modelnya juga masih sama Dan selain itu juga kita kasihin DRL keluaran dari modelista Nah aksesoris DRL ini Dia ada krumannya Jadi ya lebih Akses krumannya lebih banyak ya Dari mulai konsep dampernya Karena dia Lisk krumannya dia dari sini melintang ke bawah Nanti nyambung ke bagian body kitnya Lalu di bagian headlampnya dia ada Lisk krumannya Kalau yang generasi yang sebelumnya kan belum ada Dan lalu yang generasi yang saat ini dia DRLnya ada di bagian bawah sini Kalau untuk versi yang lamanya itu dia DRL di sini ada Terus dia ada semacam titik juga di bagian sebelah sini Jadi yang pasti berbeda sekali dengan modelnya Nah selain itu juga ini juga setnya juga sudah running Teman-teman bisa lihat tuh Setnya juga sudah running Dan mengenai tentang lampu Ini terang gak om? Saya jamin Lampunya juga terang Teman-teman bisa lihat nih lampunya Keterangannya Tuh Mungkin karena siang kali ya Jadi gak begitu kelihatan Nah itu juga posisi ngedimnya Dan pokoknya Oke deh Mobilnya sudah rapi dan juga sudah sempurna Dan saya akan menjelaskan kedetailannya Nah teman-teman harus diperhatikan Mengenai tentang kedetailan pemasangannya Ya dari mulai headlamp Bagaimana cara pemasangannya Dan di kita semua juga socket by socket Tidak ada melakukan perusakan Atau pemotongan kabel sama sekali Dan selain itu juga Dari tingkat presisinya Teman-teman bisa harus melihat juga Ya dari kerapihannya Dari kerapihannya pemasangan memper Lalu juga di pemasangan body kit Nah poin-poin begini Teman-teman harus diperhatikan Makanya Di kita tuh banyak banget Customer luar kota Hanya datang ke bengkel kami Untuk melakukan pengupgradean Kita juga kedatangan lagi Ini satu dari Padang Ini mobil land cruiser Ini datang sengaja Untuk melakukan pengupgradeannya Kemarin di towing Datang berangkat dari Padang Ke bengkel kami Hanya untuk melakukan pengupgradean Jadi teman-teman Kalau untuk melakukan pengerjaan ini Kami harus melakukan pengerjaan itu Dengan segenap hati Ya Jadi Kita memberikan yang terbaik Saya pastikan Kalau kita melakukan pekerjaan yang terbaik Memberikan yang terbaik Dijamin hasilnya akan Yang terbaik juga Yang kita terima Oke Karena suatu pekerjaan itu adalah Amal ibadah guys Nah di bagian samping ini Kita pasangin sets ya Keluaran dari modelista Teman-teman bisa lihat juga Seperti ini Jadi dia ada aksesoris kerumahannya Lalu di bagian velgnya belum diganti Ini velgnya harus diganti Dengan versi yang terbaru Mungkin ini nanti Si omnya akan melakukan Pergantian Sendiri Nah oke lanjut Kita di bagian belakang Yuk kita lihat Di bagian belakangnya Modelnya seperti apa Mungkin mobilnya dimajuin dulu ya Biar lebih enak di syutingnya Coba majuin dulu mobilnya Nah ini di bagian belakangnya Jadi Lebih sporty Yang dimana nilai sportynya ini Adalah di bagian Bumper belakangnya Karena kita pasangin body kit modelista Karena yang Ini saya jelaskan dari awal itu Adalah versi yang SK jadi bumper belakang Kita ganti Cukup kita pasangin body kit Keluaran modelista Ini kenapa saya bilang sporty Karena modelnya itu Dia di bagian sirip ininya Lebih melebar Nah di bagian sirip ini Lebih melebar Jadi kalau teman-teman Bisa lihat dari belakang itu Mobilnya itu Lebih kelihatan padat Dan juga Lebih berisi Modelnya Ya Selain ini juga Dia ada aksesoris kruman Dari sebelah kanan Dan juga sebelah kiri Dan dia ada Mufflernya Dan ini mufflernya aktif ya guys Ini aktif nih Ya ya Jadi cukup kita pasangin ke Corong yang ada Bawaan si mufflernya tersebut Selain ini juga yang kita ganti Dari mulai Stop lamp Hingga di bagian garnish Ini semua kita ganti Dengan model yang Terbaru Dan kemarin si omnya juga Minta digantiin juga Di bagian mata kucingnya Jadi mata kucingnya kita pasangin Dengan model yang lampu Jadi dia suka dengan modelnya Dan untuk ini Fungsi senenya juga sama Dia fungsi senenya juga running Seperti ini Dan dia yang kita pasangin ini Adalah model yang Executive launch Jadi pada saat pengereman Dia ada lampunya tuh guys Tuh Nah Inilah salah satu Menjadikan kiri khas Kemewahan mobil Yang saya bilang itu adalah Versi yang Full spek Yang pasti mobilnya Sudah bener-bener Berubah Total Dan Cukup melakukan pengupgradean Teman-teman Tidak perlu dijual Mobilnya Bawa ke bengkel kami Datang model lama Keluar akan menjadi Versi model yang Terbaru Nah Ini juga sama nih guys Pemasangannya juga rapi Ya Di bagian belakangnya Karet-karetnya Nah Kalian tuh harus Diperhatikan Dari segi pemasangan Seperti itu Dan juga Dari catnya tuh Teman-teman bisa lihat Bener-bener Wet look sekali Yang dimana Partikel-partikel Metallicnya itu juga Keluar ya Dan Nah Hal-hal seperti inilah Di bengkel kami Kami terapkan Dari kerapihan Pemasangan Finishing Pokoknya Kita memberikan yang terbaik Supaya kalian puas Oke Bagi teman-teman yang ingin Melakukan pengupgradeannya Untuk generasi versi yang 2015 Sorry 2017 ini Ataupun 2015 16 Ya pokoknya Generasi gen 3 Bisa diupgrade menjadi versi yang Fastest part ini Nanti hubungin aja Nomor kami yang ada di deskripsi Oke Dan jangan lupa Di subscribe Dan juga di share ke teman-teman kalian Dan nanti teman-teman bisa lihat Juga untuk simak Lebih detailnya lagi Kita akan memberikan kepada kalian Thank you guys Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati